Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel youtube Bang Dedy Tutorial hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi pompa galon elektrik yang mengalami tidak bisa di charge seperti ini, ini kita tutorialkan saja bagaimana cara mengatasi kalau seandainya pompa galon kita tidak bisa di charge bisa kita cek seandainya ini ada patah bisa kita ganti kalau ganti ini harganya murah sekitar 2000 perak cuma kita harus menggunakan blower ataupun solder untuk mengatasinya ataupun memasang alat ini karena kalau seandainya kita bukan seorang teknisi khusus alat tidak ada itu tidak bisa kita lakukan hanya mengganti ini dan bagaimana caranya kalau kita mau memperbaiki pompa galonnya sendiri tanpa blower hanya butuh solder saja bisa juga tak perlu menggunakan solder bisa kita lakukan agar pompa galon ini bisa berfungsi dan bisa menge-charge langsung kita tutorialkan saja menggunakan alat obeng saja ini fungsinya untuk membongkar di bagian baut di bagian bawah ini ini langsung saja ini ada 20 baut kalau misalnya belum pernah dibongkar dibongkar saja ini guna menggunakan obeng plus ada dua ini sudah kita bongkar ini tutorial saja ini kita lepas mungkin banyak ada yang komen itu ada bagaimana caranya kalau seandainya tidak bisa di charge ini kita tutorialkan ini sudah terbongkar untuk bagian mesinnya ini ada pompa nya ini motor ini bukan pompa ini motor ini pompa nya motornya berputar ini ada baterai ini ada soket kita lepas saja ini ada switch on off untuk matikan hidupnya ini ada untuk konektor charger nah ini kalau misalnya rusak kita harus ganti ini menggunakan flower untuk melepas yang lama kemudian memasang ini menggunakan solder seperti ini ini sama persis dengan handphone meskipun komponennya ini agak bedanya untuk charger sama ini untuk handphone biasanya handphone kalau kita gantinya harga alatnya sudah murah sekitar 2000 lalu perak memasangnya ini kita harus menggunakan solder dan solder uap untuk melepas yang aslinya terus bagaimana caranya kalau kita memperbaiki sendiri hanya bisa menggunakan solder ataupun tidak menggunakan solder bisa juga kita lakukan hanya menggunakan bekas kabel charger yang USB Hai bicaranya cukup mudah sekali ini kita potong bekas ujungnya ini kalau USB-nya hanya hanya membuat membuat mempunyai dua kabel itu mudah kita hanya mengambil plus minusnya saja ini yang plus ini yang minusnya kemudian terus bagaimana kalau dia mempunyai empat kabel itu yang empat kabel kita ambil hitam sama merah saja kita tutorial kan kalau seandainya kita hanya kita menggunakan solder kita menggunakan solder kita solder kan di bagian sini Hai tanpa melewati charger ini USB ini Hai ini kita bisa melihat ini ada ada plus plus ini larinya masih ke titik yang kuning ini ini yang plus nah ini plus sebelah kiri plus hai plus kemudian ini minus minus ini adalah groundnya bisa kita ambil dari sini bisa kemudian dari body ini bisa nih minus ada minus ini ada cuma dua kaki kalau handphone dipakai ada empat lima kaki kalau ini cuma dipakai dua kaki saja sebelah kiri dan sebelah sebelah kanan paling ujung ke ujung ini kita bisa melihat hai 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 ini ada plus plus ini larinya sini ada tes poinnya ini yang kuning kita solder sini bisa kita ambil ke sini bisa pokoknya dia ada lari ke sini Hai Oden yang up plus Amin ground kita ke sini saja bisa nanti kita solder menggunakan 95 solder terus bagaimana kalau seandainya kita tidak mempunyai solder bisa juga kita lakukan ini tapi tidak ada tanda untuk lampunya jadi kalau misalnya kita solder ke bagian pin out ini plus minusnya ini itu untuk lampu charger hidup dia jadi kita bisa mengetahui seolah-olah sama persis menggantikan kabel charger tapi dia kabelnya langsung begitu prinsip jadi lampu tetap hidup yang kedua adalah caranya tanpa solder cukup kita menggunakan kabel ini saja menggunakan kabel kita bisa langsung kabel ini kita langsungkan ke bateri bisa kita kupas bateri ini yang plus ke plus merah ke bergerak kemudian yang ya hitam ke hitam disini kita kupas kemudian kita isolasi nah begini jadi kelemahan untuk cara ini kalau terlalu lama kita tidak mengetahui sudah berapa lama penuhnya jadi kita tidak mengetahui tidak ada tanda apakah ini masuk atau tidak untuk baterainya jadi karena ini sistemnya di langsung ke bateri chargernya langsung ke bateri jadi kita kira-kira saja sekitar dua jam dia penuh untuk baterai seukuran 1000 mAh ini tipe baterai 1850 ini untuk baterai laptop biasanya terlalu powerbank ataupun baterai kipas hangi samanya seperti ini kalau untuk baterainya seperti ini ini baterai bekas center saman ini min ini plus tandanya ini ada plus kalau ada lubang-lubang ini plus dan yang selalu rata ini adalah min sama seperti ke bekas powerbank nah ini min kalau dia rata min kemudian kalau dia ada bolong begini ini sudah ada tutup ini ada plusnya ada merahnya ini tutup di kertas nah ini ada bolong ini ada plus saya juga kita bisa melihat dari posisi baterainya bisa ini kita bisa melihat cukup besar sekali memang empatnya tulisannya nih 2000 mAh 3,7 pol 7,4 whitehall ini tipe baterainya 18650 baterai laptop biasanya ini kalau baterainya kita cek bisa di online sekitar 10.000 kalau misalnya baterainya rusak bisa kita ganti menggunakan baterai seperti ini bisa kalian bisa gunakan baterai bekas Nokia bisa nah ini kalau kita tuturalkan kalau misalnya kita langsung mempunyai solder misalnya kita langsung charge disini kita melihat tadi ada plusnya tadi ya plus titik sini kita solder kemudian untuk ground kita masuk disini juga bisa bisa ground sini juga bisa sama ini ini ground bisa pokoknya yang terhubung ke min ini yang plus terhubung ke plus arahnya ke sini kesini bisa pokoknya ada jalur ke plus ini karena ini jalur cukup besar enak kemudian kita langsung solder saja yang plus tadi kesini kabelnya kita pendekkan saja supaya tidak terjadi short ini ke plus kabel merah nah ini kabel merah sudah nempel kabel negatif kita sambung disini saja ini karena ground juga ada titik sini ini sama disini juga bisa disini body juga bisa jadi kita ambil sini saja nah kalau kita langsung ke jalur USB ini bisa lampu charger berfungsi jadi sewaktu kita charger maka ada lampu kuningnya nah ini kita tes pasang baterai ini sudah selesai kita solder kita tes pakai lampunya ini itu kita gunakan powerbank saja nah ini lampu ngecas hidup nah ini lampu charger berfungsi untuk cas menggunakan jalur nah menggunakan kabel langsung kesini tadi dengan kabel charger ini tadi nah ini nah ini kita gunakan powerbank saja ini powerbank lampunya hidup nah ini tapi saya lihat nah begini jadi tidak melewati eh USB kalau seandainya USB nya rusak tapi kalau seandainya charger nya ini ke IC charger nya ini melalui dioda dioda sini ada yang rusak komponennya ya jadi tidak berfungsi untuk ngecas nya nah jadi bagaimana solusinya kalau misalnya komponen charger daripada eh popa galonnya rusak nah tadi kita langsungkan eh kita lepas misalnya andainya ini kita langsung gunakan kabel charger saja nah ini kita potong kita kupas plus ke plus eh min ke min nah hitam ke hitam kemudian kita isolasi kita isolasi kemudian kita tutup nah untuk posisinya nanti kita keluarkan dari sini eh terserah untuk eh posisinya bisa apa kita bolongin dari eh rumah jadi charger nya kita bikin pendek saja begini supaya nanti keluarnya sedikit begitu jadi seperti ini nah untuk eh charger nya ini kita langsung untuk eh lampu center kita bikin nah USB kita bolongkan langsung eh eh ke bateri kalau untuk charger langsung ke bateri eh jadi dia eh seperti ini eh kita bikin masuk kita bolongin kemudian kita kabel ini kita sambung ke bagian bateri kepada center ini jadi inilah tutorialnya bagaimana cara mengatasi eh pompa galon elektrik kita yang mengalami rusak tidak bisa ngecas tidak bisa ngecas eh mudah sekali eh cara memperbaikinya cukup kita gunakan USB kabel bekas saja nah tanpa eh solder juga bisa kita lakukan eh ataupun hanya bermodal solder saja kita bisa perbaiki eh pompa galon elektrik kita sendiri eh mudah dan pastinya kalau kita memperbaiki eh ada nilai plus sendiri karena kita bisa memperbaiki mungkin ini saja mudah-mudahan bisa bermanfaat eh mohon maaf kalau seandainya video ataupun audio eh kurang begitu sempurna di eh banyak sisi jadi untuk teman-teman yang eh kurang begitu berkenan dengan video ataupun audio ini mohon di maklumi saja karena kita baru pemula oke ini saja mudah-mudahan bisa bermanfaat jangan lupa subscribe share like and comment salam sukses